Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Di kesempatan video kali ini kita masih akan melanjutkan proyek kita untuk merenovasi dan merapikan kamar di rumah saya Nah, untuk kali ini kita akan merapikan dan memperbaiki bagian kelistrikan terlebih dahulu sebelum kita akan pasang pelafon PVC Nah, kenapa harus kita rapikan? Karena memang kondisinya benar-benar semerawut ya Dan menurut saya sih tidak aman, ini akan sedikit berbahaya juga Kalau kabel-kabel yang semerawut ini terkena atau digigit oleh tikus Ini nanti akan langsung konslet ke bajaringan dan akan membahayakan ya Karena untuk jaringan atau konstruksi bajaringannya ini nyambung sampai teras juga Jadi nanti listriknya bisa juga sampai di bagian tiang kanopi teras ya Jadi akan lebih berbahaya Nah, nanti akan kita perbaiki, kita rapikan Kemudian kalau ada kabel yang tidak standar akan kita ganti Kemudian kita akan lapisi juga dengan pipa konduit supaya lebih aman Walaupun menggunakan kabel yang model NGM seperti ini sudah double Untuk pelindung PVC-nya, kita akan tambah lagi menggunakan pipa konduit supaya lebih kuat lagi Oke rekan-rekan ya, langsung saja kita kerjakan Kita perbaiki bagian kelistrikan terlebih dahulu Untuk langkah pertama ini saya mau ganti sekalian untuk kabel yang ke arah workshop Ini kita berbesar menggunakan kabel yang 2,5 mm persegi Awalnya pakai yang 1,5 ya, kurang besar ya untuk workshop Kita ganti yang lebih besar Langsung kita akan menggunakan pipa konduit Ini ukurannya adalah 20 mm Dan ini standar SNI sehingga yang tebal ya untuk pipa konduitnya Langsung kita masukkan untuk kabelnya seperti ini Kemudian kita pasang di tembok menggunakan clamp Nah, untuk di tembok ini kita paku saja ya Karena kalau kita scrub akan susah, harus pakai visor dan lama Kita paku saja seperti ini Sehingga nanti untuk pipanya itu bisa tidak goyang-goyang ya Lebih rapi Nah, ini untuk kabel yang lama kita potong saja Kemudian kita hilangkan Ini kabel yang kecil ya Seperti ini Kemudian ini untuk kabel-kabel stop kontak Kita lepas terlebih dahulu Kita akan instalasi ulang Nah, seperti ini Sudah kita bereskan untuk kabel-kabel yang lama Sehingga untuk rangka plafonnya terlihat lebih rapi ya Tanpa kabel yang semrawut Sekarang waktunya kita untuk instalasi ulang Nah, ini kita akan buat jalur dulu Menggunakan pipa konduit Ukurannya masih sama Menggunakan yang 20 mm Nah, ini untuk kabel yang jalur stop kontak Kita masukkan kembali Jadi, semua kabel nanti yang nempel di rangka bajaringan Nanti harus menggunakan pipa konduit ya Nah, untuk pemasangan klepnya Saya menggunakan skrup bajaringan seperti ini Karena kalau menggunakan paku Ataupun skrup gipsum Tidak bisa ya Karena ini nempelnya di kanal C bajaringan Nah, seperti ini Sudah rapi untuk jalurnya Mengikuti atau melewati Dari kuda-kuda kanal C bajaringan Nah, ini untuk pemasangan dari klepnya Kemudian kita pasang lagi untuk jalur lampu Jadi, untuk lampunya nanti kita akan buat beda dengan yang awal ya Kalau yang awal itu hanya pakai satu lampu di tengah Nah, ini untuk yang selanjutnya Ini akan kita buat lampu dengan jumlah 4 titik di setiap pojoknya Kemudian nanti ada LED stripnya juga Ini menggunakan kabel 0,75 mm persegi Sudah cukup karena hanya untuk lampu 1 titiknya 3 Watt Untuk pemasangan klep pipa konduitnya Menggunakan skrup gipsum seperti ini Karena nempelnya di hulu galvalum ya Jadi, kalau menggunakan skrup bajaringan Malah tidak kuat Tapi menggunakan skrup gipsum Akan lebih bagus dan lebih erat Nah, seperti ini ya Kita pasang untuk klepnya semuanya Selanjutnya tinggal kita lakukan penyambungan jalur kabelnya Seperti biasa Sesuai dengan instalasinya Kita isolasi supaya lebih aman Nah, ini untuk jalur selanjutnya yang ke lampu pojok Ini juga kita pasang semuanya Dan semuanya harus menggunakan pipa konduit ya Supaya lebih aman Seperti ini Jalurnya juga rapi Ini kita pasang klepnya Di beberapa titik Dan tinggal kita sambungkan dengan Jalur sesuai rencana Yang pertama ya Seperti ini Dan hasil akhirnya Ini sudah siap ya Untuk instalasi baru kita Sudah aman Karena sudah menggunakan pipa konduit Jadi nanti Lebih aman Dari Resiko konsleting Ataupun resiko Kalau Kabelnya itu digigit Tikus ya Jadi ini akan lebih aman Dan jalurnya juga rapi Di video selanjutnya Nanti kita akan lanjutkan Kita akan membereskan terlebih dahulu Untuk tembok kamar ya Nanti untuk kamarnya Temboknya akan kita benahi terlebih dahulu Kemudian kita chat ulang Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton Ditunggu saja untuk video kelanjutan Dari renovasi kamar ini Terima kasih Dan tetap semangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih